Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Toyota Hi-Ace yang mesin baru ya. Yang 1KD 3000cc. Sebelumnya kan 2KD 2500cc. Gak cuma mesin yang baru. Spion juga baru ya. Desainnya mengotak. Tadinya kan agak lonjong. Dan fog lamp juga sekarang baru. Dia sudah LED. Jadinya unik ya. Fog lampnya LED. Lampu utamanya Crystal Multiracector Halogen. Ini tuh kayak Hilux G sama Altis G. Tapi sekarang Altis G udah discontinue ya. Grillnya warna silver. Untuk yang di depan ini. Dia ada air wiper. Air radiator. Ini radiatornya. Dan juga minyak rem. Warna dasar yang disini ya. Termasuk di cupnya dan tentunya gak perlu perdam. Karena ini juga mesinnya di kolong. Untuk harga dia 539 juta. Unitnya nih ada di auto 2000 Cilandak. Ini dapet antena ya. Yang model tarik. Spion warna hitam doff. Peleknya kaleng ditutup doff. Dengan profil ban 195 R15C. Handlenya disini model cungkil warna hitam doff. Untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Interior dominan warna hitam. Bahan disini hard plastik. Power window auto cc driver. Disini ada window lock. Power door lock. Door handle warna hitam doff. Di bawah ada cup holder dan ada door pocket. Transmisi manual ya. Dan sekarang cuma ada satu varian yang tipe ini. Di atasnya ini ada yang premium. Untuk buka kap mesin dari sini. Yang ini untuk buka tanky. Disini ada card solder. Ada 3 slot dummy tombol. Electric mirror. Sudah electric three track. Kisya asin untuk geser-geser. Ada headlamp leveling. Bahan dashboard. Standar ya hard plastik. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Ada outside temperatur. Jam digital. Odo. Trip A, Trip B. Real time konsumsi BBM. Rata-rata konsumsi BBM. Sisa BBM. Balik lagi ke Odo. Ini untuk setting jam ya. Saklar headlamp ada di kanan. Terintegrasi fog lamp. Setir model 4 palang. Untuk pengaturan setir. Ini fix ya. Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Disini juga ada dummy tombol nih. Ada 4 ya. Di atas 2. Di bawah sini ada 2 lagi. Disini juga ada dummy tombol lagi 2. Tadi dapat antena. Tapi gak ada head unit. Jadi ini audio less. Ada laci penyimpanan terbuka. Sisi AC di kiri kanannya. Hazard disini. Disini ada cup holder. Ada laci penyimpanan terbuka lagi. AC. Pengaturan semburan lengkap ya. Sampai keceh depan untuk front defogger. Ada rear defogger. Yang gak ada disini heater. Disini ada untuk lampu kabin. Bisa di on off dari depan. AC belakang bisa di on off dari sini. Di bawah dia ada asbak. Ada power outlet. Yang modal bulat. Park brake. Yang modal tarik gini ya. Transmisi manualnya 5 speed. Dan di tengah. Kursinya bisa jadi cup holder. Meja. Dan ini juga bisa jadi tempat penyimpanan. Kalau ditegakin ini bisa untuk. Duduk bertiga ya. Mesinnya mesin kolong nih. Satu kd. 3000 cc. Empat kilinder turbo diesel. Yang outputnya. 136 PS. Torsinya. 300 Nm. Jadi naiknya lumayan ya. Dulu waktu masih. Dua kd kan. 102 PS. 260 Nm. Joknya fabric. Headrest disini yang modal fix. Seat belt fix. Hand grip fix. Sun visor sisi penumpang depan. Dia polos. Disini ada. Mampu baca. Sepion tengah. Day night view. Sun visor sisi driver. Dia ada kart folder. Begitu juga di baliknya. Di pilar A juga ada hand grip. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Ini ada keterangannya ya. Ganjal roda di dalam. Ini untuk pengganjal roda. Di bawah ada laci penyimpanan terbuka. Untuk pengaturan kursi driver. Standar ya. Belum ada headrester. Dan untuk akses ke penumpang belakang. Dia dari kiri ya. Di kanan sini. Tidak ada pintu belakangnya. Kaca yang bisa dibuka. Yang kecil disini. Model geser. Rem belakang. Romol ya. Ini desain stop lampnya. Crystal multi-refactor. Di atas ada high mount stop lamp. Rear wiper. Rear defogger. Di bawah ada sensor parkir. 4 titik. Dan tulisan HS nya. Bukan emblem ya. Ini stiker. Untuk buka bagasi. Di sini handle. Ini bagasinya. Ketika kursi baling belakangnya tegak. Jadi sebenarnya kalau ditegakkan semua. Hampir tidak ada bagasi ya. Paling bisa ditaruh di. Bawa kursi di sini. Ini barang. Pelipatan kursi paling belakang. 50-50. Muffler. Posisi di kanan. Dan ini desainnya dari belakang secara. Overall. Masih ada talang air besinya di atas. Untuk yang. Kaca. Samping kiri. Yang bisa dibuka tuh. Yang di sliding door nya. Ini ya. Model geser. Yang kaca kecil nya. Sekarang kita coba ke. Kabin belakang. Ada footstep. Di sini juga uniknya ada lampu ya. Yang bisa dimati nyalakan terpisah. Dia biarpun. Mesin tolong. Di baris kedua ini dia flat floor. Apar penempatan di sini. Dan laparnya yang besar. Dan ada USB juga nih sekarang nih ya. Untuk charging. Ada 2 buah k-folder. Tempat penyimpanan. Headrest. Di baris kedua ini. Tiga-tiganya just stable. Di atas. Ada untuk mencahin kaca ya. Emergensi. Ada speaker. Double blower. Di sini yang model kotak. Pengaturan speed fan dari sini. Cuma master on-off nya tadi dari depan ya. Serta ini layout dari dashboard nya. Untuk lightroom di baris kedua. Termasuknya lega. Cuma gak bisa selonjol. Karena ada. Lonjolan mesin. Sekarang kita coba. Baris ketiga. Baris ketiga layout nya. Satu dua ya. Lorongnya di tengah. Di baris kedua juga. Ada. USB nih. Untuk charging. Ada tempat penyimpanan. Di belakang kursi baris kedua. Ada seat back pocket. Dan ada cup holder. Untuk penumpang baris ketiga. Di sini ada hand grip. Masing-masing ya. Ada seat back pocket. Dan cup holder. Di sini juga ada apart lagi. Penumpang baris ketiga. Dapat AC. Dari pelafon nih. Yang model bulat. Bisa diputar 360 derajat. Dan ada tiga ya. Jadi masing-masing dapet. Di sini juga ada. Lampu baca. Duduk di baris ketiga. Masih lumayan lega. Sekarang kita coba. Baris ke. Empatnya. Sama ya layout nya. Kayak baris ketiga. Dua satu. Di sini juga sama. Dapat USB untuk charging. Ada tempat penyimpanan. Ada cup holder. Seat back pocket. Hand grip. Sama lengkapnya ya. Kayak yang di. Belakang kursi. Baris kedua. Double blower juga dapet nih. Isi AC model bulat. Yang bisa diputar. 360 derajat. Dan dapet tiga juga. Duduk di baris ke. Empat. Ini udah agak. Ngepress ya. Buat saya yang tinggi. 178. Akomodasi di kiri. Tempat penyimpanan aja. Tapi gak ada. USB untuk charging. Sekarang kita coba. Baris ke. 5. Sama ya. Akomodasinya. Dapet. Traffolder. End grip. Seat back pocket. Untuk tempat penyimpanan. Dan. USB untuk charging. Cuma bedanya disini. Gak ada. Tempat penyimpanan. Ini dia speaker. Nah tadi. Kaca yang bisa dibuka disini. Ini model kisar. Dan baris kelima. Tetep dapet. Kisya AC. Model bulat. Yang bisa diputar. 360 derajat. Disini. Ada lampu baca. Dan kisya AC nya. Tetep ada 3 ya. Sampai baris ke. 5. Mantep ya. Duduk di baris kelima. Mirip-mirip di baris keempat. Agak ngepress. Untuk saya yang tinggi. 178. Di kiri. Cuma speaker aja ya. Gak ada akomodasi. Paling ngandelin. Seatback pocket disini. Dan tetep ada cup holder. Serta hand grip. Di baris kelima ini bisa berempat. Headrest nya juga disini masing-masing. Adjustable. Lipatan tadi 50-50. Seatbelt juga masing-masing dapet ya. Yang dua titik. Untuk di door. Sliding door. Ini kaca bisa dibuka. Model geser. Seperti yang di belakang kanan. Disini dia ada akomodasi. Cup holder. Ini udah full hard plastik ya. Dan kapasitas penumpangnya total. 16 orang. Disini juga ada. Full step yang. Bordes ini. Ini tadi. Layout kursinya. Yang berempat cuma yang baris paling belakang. Sisanya tiga ya. Termasuk baris pertama juga bisa buat bertiga. Serta ini layout. Dashboardnya dari sisi. Penumpang depan. Cuma. Penumpang baris pertama. Yang duduk di tengah ini gak dapet. Headrest ya. Dia kayak gini model kursinya. Oke. Sekian video saya mengenai. Toyota. IS. New Engine. 1KD. Terima kasih sudah menonton. P awarenessangle. Terima kasih sudah menonton. coronan kanan. Terima kasih.